Intro Halo Pemirsa, senang rasanya program Hot Economy kembali menyapa Anda pada hari ini. Program yang akan mengupas di isu-isu menarik dan juga terhangat mengenai ekonomi Indonesia. Saya Poppy Zedra, inilah Hot Economy. Intro Peraturan pemerintah tentang devisa hasil ekspor atau DHE dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan juga atau pengelolaan sumber daya alam akan segera efektif berlaku. Dan pengusaha pun bersiap untuk mematuhi aturan yang masuk dalam paket kebijakan ekonomi ke-16 itu. Pemerintah akan segera menerbitkan aturan devisa hasil ekspor sumber daya alam. Sekretaris Kemenko Perekonomian, Suswono Munggiarso, menyampaikan saat ini peraturan pemerintah terkait hal itu telah rampung, begitu juga aturan teknis turunnya yakni peraturan Bank Indonesia dan peraturan Menteri Keuangan. Dengan adanya aturan tersebut, seluruh DHE dari kegiatan usaha di bidang SDA diharapkan bisa ditempatkan dalam sistem keuangan Indonesia. Dalam aturan tersebut, DHE-SDA wajib ditempatkan dalam rekening khusus pada bank devisa dalam negeri. Pemerintah juga akan memberikan insentif berupa keringanan tarif pajak penghasilan atas bunga deposito di rekening. Perencian diskon pajak bunga deposito untuk simpanan dolar Amerika Serikat yakni Simpanan 1 bulan terkena pajak 10%, 3 bulan 7,5%, 6 bulan 2,5%, dan lebih dari 6 bulan terkena 0%. Sementara untuk devisa yang dikonversi ke rupiah terkena pajak 7,5% untuk yang disimpan 1 bulan, 5% untuk 3 bulan, dan 0% untuk yang disimpan 6 bulan atau lebih. Untuk mendukung implementasinya, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan telah menyepakati kerjasama pemanfaatan dan pemantauan yang terintegrasi atas data informasi devisa terkait kegiatan ekspor dan impor melalui sistem informasi monitoring devisa terintegrasi seketika atau SIMODIS. Secara teknis, SIMODIS akan mengintegrasikan aliran dokumen, aliran barang, dan aliran uang dari data Dijen Beacukai, Dijen Pajak, dan Bank Devisa. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Peraturan pemerintah tentang DHE dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan atau pengelolaan SDA akan segera efektif berlaku. Eksporti diwajibkan untuk membawa kembali DHE ke perbankan dalam negeri. Lantas berapa besar peraturan itu mampu untuk membawa kembali DHE ke perbankan dalam negeri, dan berapa efektif insentif pengurangan pajak penghasilan untuk menarik DHE. Langsung saja kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia atau APBI, Hendra Sinadia, dan Direktur Riset Center of Reform on Economic Indonesia, Peter Abdullah Redjalam. Selamat datang Pak Peter dan juga Pak Hendra. Ya tadi kita sudah sama-sama dengarkan bagaimana paket atau video yang tadi ditayangkan dengan paket ekonomi ke-16, kebijakan ekonomi ke-16, salah satunya ada aturan DHE. Sudah siapkah pengusaha untuk itu? Ya, menarik sekali ya lihat paket tadi ada sistem yang SIMODIS ya. Waduh, kelihatannya sih kalau lihat SIMODIS-nya, wah ini menarik juga ya. Tapi ternyata kalau kita lihat lebih detail, wah ini nggak SIMODIS yang mungkin ya. Karena terus terang ya, kita sebagai pelaku usaha nasional ya, kalau di sektor batubara terutama memang sebagian besar pelaku nasional ya, pengusaha nasional. Mau nggak mau kita harus mengikuti ya kebijakan pemerintah. Tapi tentunya dengan ada beberapa catatan yang kita perlu sampaikan ke pemerintah. Karena kita juga sebagai pelaku usaha yang dituntut untuk berkontribusi ya melalui ekspor ya, melalui peningkatan ekspor. Artinya ada hal-hal yang juga bisa diikuti, tapi ada catatan-catatan itu yang juga memberatkan pengusaha sampai saat ini? Iya, tentunya yang paling pertama kebijakan ini sih sebenarnya bukan hal yang baru ya. Bukan hal yang baru, itu bahkan 2011 sudah diterapkan oleh Bank Indonesia, kemudian 2014. Dan setahu kami sejak itu memang ada beberapa perusahaan yang sudah melakukan, mengkonversi ya hasil ekspornya. Tapi sejauh mana memang kami sendiri memang tidak bisa memantau secara detail ya, secara individual. Dan kesulitannya di sektor kami terutama di batubara itu karena jumlah perusahaannya sangat banyak ya, ratusan perusahaan ya. Kalau kami anggotanya itu sekitar 90-an perusahaan ya, tapi berkontribusi terhadap ekspor sekitar 75-80%. Nah itu para anggota kami sudah menyatakan komitmen untuk mengikuti. Cuma di luar itu kan ada ratusan perusahaan lagi yang relatif kecil-kecil ya. Nah itu yang mungkin menjadi kekhawatiran nanti gimana mereka bisa mengikuti kewajiban yang nantinya ada sanksi yang tadi saya sampaikan itu yang cukup-cukup berat juga. Apa sebenarnya yang menjadi kendala dan juga seperti batu ganjalan bagi para pelaku usaha untuk mematuhi aturan ini? Sebenarnya yang saya ulangin kembali lagi yang memang waktu BI sudah menerbitkan aturan itu sangat clear ya. Di situ ada mekanisme untuk penempatan dananya saya kira sangat clear. Nah kenapa perusahaan sebagian besar mungkin belum dianggap komplai? Tentunya karena kita masih menganggap negara kita masih menganut devisa bebas ya. Jadi mungkin karena sanksinya juga belum diterapkan secara strik dan perusahaan juga sudah punya komitmen-komitmen dengan pihak importer, pihak buyer ya, off-taker. Yang mungkin dalam financing agreement mereka ada kewajiban untuk penempatan dana di bank-bank di overseas. Nah itu yang menjadi kendala. Nah dalam situasi saat ini di mana harga itu cenderung turun dan dalam kondisi market yang katakanlah itu buyer market ya, jadi kendali lebih dipegang oleh pihak importer, para eksporter itu agak kesulitan untuk menegosiasikan nanti hasil ekspor prositnya nanti ditempatkan di bank nasional, itu seperti apa kan. Ini harus dibicarakan juga dengan pihak off-taker-nya, pihak buyer-nya. Nah dalam kondisi ini perusahaan timingnya juga yang mungkin dianggap bagi kami kayaknya kurang tepat gitu timingnya gitu. Oke baik, itu tadi adalah apa yang dirasakan oleh pelaku usaha, tapi mungkin dari core sendiri bagaimana Pak Pitrana melihat kebijakannya sebenarnya bukan hal yang baru, akan rampung begitu, tapi ada hal-hal yang juga menjadi batu ganjalan bagi pelaku usaha, seperti apa perspektifnya? Ya kita paham bahwasannya kebijakan ini diambil dengan latar belakang ya, dengan latar belakang di mana kita pada tahun 2018 mengalami tekanan pelemahan yang rupiah yang luar biasa ya. Dan tekanan pelemahan rupiah itu dipicu juga oleh kondisi karena kondifisit kita yang melebar. Nah, pelemahan rupiah itu sangat erat kaitannya dengan supply di mandolar. Ada pemikiran bahwasannya dengan kondifisit yang melebar itu lebih berburuk lagi oleh kondisi di mana hasil ekspor itu tidak sepenuhnya kemudian menjadi supply dari falas, supply dari dolar. Jadi pemikirannya adalah ini kita harus bisa memanfaatkan di tengah kondisi karena yang sudah devisit itu kita bisa memaksimalkan devisa yang kita dapatkan dari ekspor. Nah, walaupun sebenarnya persis disebutkan tadi, ketentuan untuk menarik hasil devisa itu sudah ada. Nah, sejak tahun 2011 BI itu sudah mewajibkan semua perusahaan eksportir untuk melaporkan dan memasukkan devisa hasil ekspornya ke dalam sistem keuangan Indonesia, ke perbankan nasional. Walaupun memang ketentuan yang ada di Bank Indonesia itu relatif masih sangat lunak. Karena yang penting masuk. Ya, kalau ketentuan Bank Indonesia itu yang penting masuk. Walaupun masuknya cuma satu hari pun tidak apa-apa. Masuk satu hari, malam ini masuk, besok keluar lagi pun tidak apa-apa. Nah, ini dianggap kurang efektif ya. Karena data menunjukkan bahwasannya sekitar 90% eksportif sudah memenuhi ketentuan ini. Jadi sudah masuk ke dalam sistem keuangannya kita. Tapi yang ditukarkan ke rupiah itu hanya sekitar 15%. Tahun 2018 data dari Bank Indonesia menunjukkan hanya sekitar 12-13%. Hanya sangat minim yang menjadi ditukarkan ke rupiah. Dan artinya itu memang menjadi supply terhadap dolar itu juga memang masih relatif kecil. Karena yang efektif menjadi supply dolar adalah yang ditukarkan ke rupiah. Nah, sehingga kalau kita balikkan ke ketentuan yang sekarang ini, saya juga agak bertanya-tanya sebenarnya. Ini tujuannya ke mana? Nah, karena peraturannya itu sendiri sudah benarnya hanya memperkuat yang sudah ada di tahun 2019, kemudian diperbaiki. Hanya penambahan vitamin lah gitu ya, multivitamin itu aja. Pertambahannya adalah insentif untuk masuknya ke sistem keuangan Indonesia itu lebih lama. Di mana semakin lama berada di Indonesia, dolarnya disimpan di Indonesia, itu insentif pengurangan pajaknya itu semakin besar. Kita lihat tadi ditayangkan, kalau seandainya tidak di, ini boleh pilihannya tetap sama, itu boleh ditukar, boleh juga tidak ditukar ke rupiah. Kalau dia ditukar ke rupiah, maka berarti dia disimpannya dalam bentuk rupiah, itu potongan pajaknya menjadi lebih besar. Nah, tapi hanya sampai di sini kan, artinya kan tidak ada perubahan dari kebijakan lama, bahwasannya ini tidak diwajibkan untuk ditukar. Nah, yang didorong adalah stay lebih lama di Indonesia, stay lebih lama di sistem keuangan Indonesia. Kalau di atas 6 bulan, 0%. 0% tarif pajak PPH-nya itu final 0%. Berarti memang didorong untuk lebih lama. Tapi, apakah ada yang akan dimau, hasil ekspornya ditaruh ke perbankan Indonesia, di Indonesia, kemudian dijadikan deposito dalam waktu 6 bulan lebih. Sementara kemungkinan besar ekspor teri ini punya kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan. Yang artinya, ini juga tidak akan menjadi, tanda kutip, menjadi insentif yang cukup membuat mereka stay. Oke, kita lihat seberapa efektifkah peraturan ini, dan apakah ini juga bisa membuat para eksportir atau pelaku usaha akhirnya mau menaruh dananya, devisa hasil ekspornya di Indonesia. Ini tantangan jelas ya untuk pemerintah dan juga para pelaku usaha saat ini dengan kondisi yang seperti ini. Tapi nanti kita akan lanjutkan, mungkin Pak Peter akan menjawabnya setelah jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami, kami lanjutkan Hot Ekonomi sesat lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami.